hai hai oke guys selamat siangnya pokoknya selamat siangnya malam siang pagi sore eh iya pokoknya kalian lihat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys kembali lagi bersama saya islam cukup dari vlog oke oke kita akan kembali di segmen berita setiap hari oke kali ini beritanya detik food terus soalnya mencari cerita gaun oke sih aku mau buat cerita ngarang tapi ada pokoknya aku mau bikin judul judul sudah ya tapi cerita ngarangnya gak tau tuh berasal dari pikiran umatku guys ya ya guys sekarang kita oh sekarang kita aku ya akan menyampaikan berita pada kalian aku ini reporter guys wih bukan reporter aku ini hanya sebuah youtuber ya guys guys ga usah banyak pacor guys ya kagian pacor gini ya nah ini guys beritanya berjudul protes makanan yang ada kecoa guys pria ini malah dituntut oleh pihak hotel guys nah kok bisa guys kita langsung saja ini aku gak tau guys ini aku baru nyari dan kita langsung saja menuju beritanya oke nah nasib malang merimpa pria di Thailand ini ia melayani eh ia melayankan protes pada hotel tempatnya di karantina guys namun malah berunjung dituntut guys nah dunyawit padung saing jalani karantina covid-19 di sebuah hotel di provinsi conguri bangkok sayangnya ia mengalami hal tak menyenangkan di hotel ini guys nah sorry ya guys makanan yang diberikan pada dunyawit terbilang jorok dan menjijikan pasalnya ia menemukan kaki kecoa di makanannya belum lagi kebersihan hotel yang dimilai dunyawit tidak terjaga dengan baik berarti hotelnya kotor padanya kalau bisa kalian lihat linknya ada dibawah ini gambar hotelnya uh kotor banget guys nah pihak kata si dunyawit ya guys yang bermalam disana setelah kembali dari San Francisco Amerika ya guys ya kalau anda berpikir saya berbohong tolong datang dan tunjukkan pada orang-orang bagaimana kondisi yang sesungguhnya sekatanya biar hotel memang tidak menunjukkan identitas orang yang mereka tutup nah namun banyak orang menduga itu dunyawit apalagi protes dunyawit di media sosial terbilang viral dan tuntutan wiahot yang muncul sehari setelahnya guys apa artisnya Thailand ya guys mungkin ya guys nah dunyawit menyampaikan lagi itu mungkin 14 hari terburuk dalam hidup saya jangan sebut itu karantina karena lebih baik disebut hukuman penjara guys nah ia lantas memilih menjalani karantina covid-19 di hotel fasilitas pemerintah Thailand dunyawit memang tidak perlu membayar alias gratis guys namun ia menyesal atas pilihannya tersebut guys nah dunyawit memprotes bagaimana burunya fasilitas hotel ini guys nah bukan hanya wifi dan televisinya tidak berfungsi maksimal melainkan juga tempat tidurnya dipenuhi jamur guys wah ini hotel yang apa itu guys biasanya kan hotel-hotel itu kan bagus gitu ya meskipun hotelnya cuma murah gitu kan bagus ya guys tidak lebih fasilitas hingga ya bising alamang kamar hotel juga tercium tak sedar meski iya sudah pindah kamar tiga kali wah ini guys ini hotel yang dilakukan nah ini harus di bukannya apa ya harus dihindari kalau berwisata ke negara-negara lain atau hotel kotor gitu belum lagi ada banyak nyamuk dan kecewa di kamar hotel lebih parahnya dunyawit kecewa dengan makanan yang diberikan kepatannya guys terlihat pihak hotel tidak menjaga higienitas dapur dan makanan dengan baik dunyawit sebenarnya sudah menayangkan protes ini pada pihak hotel nah namun tidak digubris atau tidak didengarkan gitu ya guys tidak direwis dulu ya sebab ia tidak melihat adanya perubahan sejak ia pertama kali protes hingga ia tinggal 14 hari di sana guys wah nah yang terbaru ya guys diangkutan mengisyarakan akan meningkatkan tuntutan pada dunyawit menjadi penyebaran nama baik yang merupakan jenis pengaduan binana di Thailand guys gimana gimana maksudnya mungkin dia protes gimana nih ya kata si pihak hotel ya guys di dalam keterangan resminya guys menulis ambasador city John Hien Hotel ingin memberitahu pihak terkait untuk menghentikan 3 jenis tindakan yang akan mencemarkan apa baik hotel dan menanggar hukum atau kami harus mengambil tindakan hukum maksimal nah ini sebetulnya salah siapa guys apa salah si dunyawit ini atau salah si hotel saya kurang tahu nah yang tau memang di mendapat di kolom 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 ya ya oke sekian dulu video kali ini guys semoga bermanfaat buatan redigen dan menghibur ya kalau ada kesalahan kata mo maaf oke saya teguh dari vlog sepikin jangan lupa ya 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 Sub indo by broth3rmax